Halo Iya Bapak sudah terdepan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Pak Dian, Pak Direktur, Pak Alan, Mbak Bibit yang bajunya mirip Bendera Partai Oso yang dia lawan teman-teman sekalian sebenarnya saya pikir diskusi kita hanya membangun harapan akademik dibandingkan berdiskusi untuk menemukan kebenaran dan kebenaran itu dipakai oleh negara sepertinya untuk soal cipta kerja ya, segala urusan boleh salah dan yang penting dipakai dan itu bisa dilihat dari berbagai peristiwa ya satu, sebelum Perpu ini lahir, sudah ada undang-undang cipta kerja yang metodenya tidak dikenal di dalam undang-undang 12-2011 tapi tetap dipakai dilabrak setelah undang-undang ini jadi barulah metode omnibus law dengan berbagai tema dimasukkan di dalam perubahan undang-undang akhirlah undang-undang 13-2022 itu jadi awalnya sudah karut-marut ya kacau betul betul judul diskusi ini sudah berantakan kemana-mana dari awal dan itu dipaksakan sejak kapan kita belajar pembentukan undang-undang itu buat dulu metodenya nanti setelah jadi metode itu disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan bayangkan undang-undang ini datang kemudian untuk menyesuaikan undang-undang cipta kerja padahal kalau bersandar ke pasal 22A undang-undang dasar 1945 prinsip tata cara pembentukan undang-undang itu memang harus diatur dalam sebuah undang-undang khusus berdasarkan konstitusi dan semua pembentukan undang-undang itu harus taat kepada undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang spesial untuk undang-undang cipta kerja ini tidak dipakai malah sebaliknya jadi ini dahsyat khusus Pak Ilhabius Hardy sudah tertawa ini konsep yang tidak masuk akal memang kedua undang-undang ini menabrak logika pembentukan peraturan turunannya di dalam undang-undang ini disebut sendiri bahwa peraturan turunannya itu harus dibentuk tiga bulan sebelum setelah undang-undang ini diundangkan begitu kita lihat ada PP Bank Tanah yang melewati empat bulan dia tiga bulan ini melewati empat bulan untuk dibentuk dan itu diberlakukan dipakai dalam pelaksanaan jadi undang-undang ini menentang peradaban pembentukan peraturan perundang-undang yang secara konstitusional diatur di undang-undang 12 jadi ini bukan lagi bicara peraturan perundang-undangan tapi perundungan konstitusional yang sangat terbuka terjadi nah begitu undang-undang ini dinyatakan inkonstitusional bersarat oleh putusan MK semua kemudian bicara bahwa ini tetap berlaku dan bisa diterapkan padahal sembilan amar putusan MK itu sudah terang-menerang bahwa ini hanya diberlakukan tapi tidak bisa diterapkan karena sifatnya sudah tidak mengikat lagi jadi tadi Mbak Bibik sudah menyinggung soal daya laku dan daya ikat dua hal yang berbeda sebagaimana juga diatur di pasal 78 kalau saya tidak salah undang-undang 12 jadi tiba-tiba dikeluarkan apa semacam kepres ya saya lupa bukan kepres dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Surat Edaran yang kemudian memerintahkan seluruh kepala daerah gubernur bupati dan wali kota untuk segera membentuk peraturan daerah agar bisa menjalankan undang-undang cipta kerja padahal sudah keluar putusan MK dan SE dari Kemendagri dari Mendagri itu judulnya juga sangat bagus ya mematuhi tindak lanjut untuk melaksanakan keputusan MK putusan MK 91 yang bicara soal menaunan cipta kerja jadi mau menabrak putusan MK itu dengan bahasa sebagai tindak lanjut putusan MK nah sedari awal karena pembentukannya sudah kacau saya pikir memang PERPU ini juga adalah bagian dari kekacauan itu berikutnya gitu ya PERPU ini sudah saya saya yakini bahwa memang bagian dari niat untuk mengacaukan berbagai pembentukan peraturan perundang-undangan coba kita lihat satu persatu soal PERPU cipta kerja ini satu putusan MK 91 tidak pernah memerintahkan untuk dibentuk PERPU yang diperintahkan adalah perbaikan undang-undang cipta kerja tapi kemudian pembentuk PERPU dalam hal ini pemerintah presiden menyatakan di dalam konsiderannya bahwa PERPU ini adalah sebagai upaya memperbaiki undang-undang cipta kerja pertanyaan mendasarnya sejak kapan disuruh memperbaiki undang-undang yang dilakukan adalah mengeluarkan PERPU sepanjang pengetahuan saya yang pendek perbaikan undang-undang adalah melalui revisi undang-undang yang tentu saja dalam konteks ini yang mau diperbaiki adalah tata caranya sebab yang diuji itu adalah prosedural pembentukan undang-undangnya yang dianggap cacat formalitasnya jadi belum materialnya nah dari sini sudah jelas ada keanehan di dalam pertimbangannya ini dianggap sebagai perbaikan dari undang-undang cipta kerja itu sebabnya tiba-tiba undang-undang cipta kerja itu kurang lebih ditempelkan dengan beberapa perbaikan baru ditempelkan di dalam PERPU kedua kedua sifat bahwa PERPU itu subjektivitas presiden ada seorang menteri teman akrabnya Mbak B. Fitri ya mengatakan bahwa ini subjektivitas presiden saya mau mengulas itu dulu subjektivitas seperti apa gitu ya karena ini hal-ihwal kegentingan memaksa tidak mungkin dalam keadaan yang memaksa lagi genting tiba-tiba presiden mengajukan usulan undang-undang namanya saja genting lagi memaksa bagaimana mungkin jadi memang harus subjektivitas presiden oleh karena itu diperlukan objektivitas agar kemudian PERPU itu tidak suka-suka lahir seperti yang dikhawatirkan oleh Mbak B. Fitri saya sepakat itu namanya saja emergency law kok setiap ada masalah PERPU itu solusinya nah karena dia subjektif artinya belum pernah presiden mendiskusikan itu kepada lembaga yang akan mengobjektifkannya karena itu dia subjektif tapi pertanyaan besarnya bukankah undang-undang cipta kerja juga sudah pernah dibahas yang isinya dimasukkan ke dalam PERPU jadi ini tidak lagi subjektifitas presiden karena yang diperlukan ini adalah sesuatu yang sudah pernah disepakati presiden dan DPR jadi tidak mungkin ini bisa dinyatakan subjektifitas karena sesuatunya sudah dibahas tidak mungkin ini dianggap hal-hal kegentingan memaksa wong isinya sudah pernah dibahas sebagaimana putusan MK soal tiga syarat dari lahirnya sebuah PERPU tidak mungkin itu oleh karena itu objektifitasnya pasti bohong-bohong pura-pura ngakalin karena semua sudah dibahas syukurnya lagi karena ini memang upaya yang berantakan penuh tipu muslihat asal-astalan ngawur kayaknya ini rezim paling ngawur dalam pengelenggarakan konstitusi dan hukum tiba-tiba karena sudah waktu sangat mendesak lalu dinyatakan setuju dalam sidang balek bukan sidang paripurna nah ini jangga lagi karena berdasarkan pasal 52 ayat 4 ayat 5 persetujuan terhadap PERPU untuk diobjektifitaskan itu adalah melalui rapat paripurna DPR bukan sidang balek di titik ini ini saya yakin bukan bingung tapi saya yakin memang ada banyak masalah yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana solusi hukumnya yang mereka tahu agar PERPU ini jadi apapun caranya makanya tadi Mbak Bibip bilang sudah ada ilmuwan-ilmuwan tukang yang diperintahkan untuk kemudian menyatakan bahwa ini yes ya tidak tidak salah ini benar dan saya melihat apakah mereka tidak baca pasal 52 ayat 4 ayat 5 undang-undang 12 tahun 2011 atau memang ini sesuatu yang mereka luput tidak tahu aturannya saya lebih yakin bahwa mereka memang sengaja memaksakan menggunakan berbagai logika ilmiah untuk membenarkan kealpaan ini bayangkan DPR dan pemerintah tidak baca pasal 52 itu untuk membentuk perpu yang diperintahkan untuk segera dalam sidang berikutnya yang sudah dijelaskan oleh Alan sidang berikutnya itu bulan Februari ini tetapi digeser ke masa sidang bulan Maret yang menurut saya hapus sifat hal ihwal kegentingan memaksanya masa sesuatu yang maksa bisa diundur-undur kan unik juga kalau hal ihwal kegentingan memaksa dia merasa mendesak tetapi tidak terdesak dari masa sidang yang harusnya bulan Februari digeser ke bulan Maret di titik ini tidak tidak masuk lagi bahwa ini memenuhi syarat hal ihwal kegentingan memaksa kedua di pasal 52 itu jelas bahwa jika tidak mendapatkan persetujuan di masa sidang berikutnya dalam sidang paripurna itu maka dia harus dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dua hal dia harus dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jadi kalau dalam ilmu perundang-undangan ini blessing bagi rakyat Indonesia bagi Alan dan Mbak Bibip agar tidak malu-malu betul mengajar ilmu perundang-undangan bahwa undang-undang yang karut-marut yang bermasalah akhirnya menurut pasal 52 harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa dari awal ini dirancang tidak peduli tidak peduli undang-undang 12 dengan turunannya tidak peduli dengan konsep pasal 22A tidak peduli dengan konsep perku yang sebenarnya menurut saya memang dari awal memang disengaja untuk dipaksakan berlaku bukan tidak mungkin juga kecurigaan beberapa orang bahwa pengabayan terhadap konstitusi dan undang-undang ini disengaja untuk melihat seberapa jauh kekompakan publik melindungi konstitusinya kalau ternyata publik tidak kompak-kompak betul jangan-jangan pelanggaran konstitusi berikutnya juga bisa dilakukan sehingga kemudian aspirasi publik bisa diabaikan ini terlihat jelas bahwa ini salah dan kemudian diabaikan dinyatakan tetap berlaku dan bisa disidangkan di masa sidang yang lainnya nah ini yang menurut saya terang-benerang pelanggarannya kita sedang tidak sehat bernegara dan saya yakin kalau kita biarkan ini akan menjadi berlarut-larut perundungan perundungan konstitusional ini cerita perundang-undangan jadi cerita yang memalukan buat saya dan teman-teman yang ajar ilmu perundang-undangan karena apa yang kita ajarkan apa yang kita lihat di dalam norma pasal-pasal semuanya tidak bisa diberlakukan semuanya diabaikan teori-teorinya seolah-olah tidak berguna pasal-pasalnya tidak bermanfaat karena tidak dijalankan oleh karena itu sebenarnya desakan kita adalah agar pemerintah dan DPR dan siapapun betul-betul menjalankan kehendak konstitusi dan undang-undang yang mengaturnya yang saya khawatirkan karena semua sudah direkayasa nanti dibawa ke mahkamah konstitusi ini pun akan diabaikan oleh mahkamah konstitusi saya pikir Alan dan teman-teman harus memikirkan untuk memasukkan perkara baru soal pasal 52 ini dan PERPU karena ini imbasnya akan luar biasa kalau diabaikan suatu waktu juga akan dibuat PERPU ini akan dibawa kepada sidang-sidang yang diundur sehingga konsep hal-ihwal kegentingan memaksa tadi hilang Alan sudah cerita bahwa banyak di negara disebutkan harinya waktunya kita di masa sidang berikutnya karena pertimbangan anggota DPR kita itu malas kan begitu mereka sudah reses ada PERPU lalu mereka tidak mungkin balik untuk sidang karena berbagai alasan padahal karena sifat hal-ihwal kegentingan memaksa itu mereka harusnya segera sidang tapi sekali lagi konsepnya pada masa sidang berikutnya dalam artian menurut pasal 52 pada paripurna yang segera diadakan di masa sidang berikutnya nah ini sudah diabaikan sudah dilanggar maka harusnya sudah dicabut tapi nanti di mahkamah konstitusi ada berbagai alasan pembenaran untuk membiarkan cacat dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini mudah-mudahan saya berharap publik bersatu padu untuk sama-sama padar bahwa rezim ini sudah melanggar banyak hak dan bukan tidak mungkin nanti hak personal kita akan terganggu juga saya tidak tahu mulainya yang tepat dimana yang saya pahami kampus harus menjadi medan perjuangan tersendiri untuk menyadarkan publik pagi tadi saya sama istri nonton dokumen seorang hakim konstitusi yang saya hormati namanya Al-Bisak hakim konstitusi Afrika Selatan di jaman Madiba Nelson Mandela dia punya pesan yang menarik bagi saya dia mengatakan jangan berhenti berjuang jangan berhenti bermimpi dua pilihan kalimat yang menurut saya sangat kuat jangan jangan pernah bermimpi dan jangan pernah berhenti berjuang mudah-mudahan ini juga menjadi dua kalimat yang bisa menginspirasi kita semua bahwa demokrasi itu tidak diciptakan semalam dia butuh perjuangan butuh pengorbanan butuh sakit-sakit dulu dan satu waktu kita akan menikmati alam demokrasi itu kalau rezim ini salah harus kita berjuang untuk melawannya kalau memang perpu ini akan menjadi musibah besar bagi masyarakat Indonesia karena kata Mbak Bibit tadi Erlangga dengan sangat terang penerang mengatakan bahwa ini untuk para investor agar mereka bisa mendapat kepastian hukum walaupun soal urusan kepastian hukum di undang-undang dasar adalah hak setiap orang tapi ini betul-betul menjadi hak investor yang harus kita lawan bersama apapun caranya baik dengan diskusi ini maupun dengan cara-cara lain yang harus kita segera pikirkan dan lakukan terima kasih saya senang untuk mendiskusikan poin-poinnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum